musik balik lagi di tetes tanyaku terjawab show dan karena rady tia dika masih sakit wah masih sekong ya eh dia mah ga sembuh-sembuh katanya-katanya pita suaranya terbakar wooo terbakar katanya sih gitu terlalu panas mungkin kritiknya dia terhadap orang hmmm ga kayak gini jarang kritik deh bang jarang kritik dia tuh ga punya perasaan dia tuh orangnya dikritik diem kritik ga pernah, ga pernah ribut dia ga pernah ribut? itu beda dong pak rumah tangga udah pasti ada ga pernah ribut, ini ngomongin habisnya ga tau bisa suara oke jadi ada diki dv juga nah ini dia diki dv jadi kita mau ngebahas tentang hal yang ga penting hmmm karena memang disini bahasanya ga penting seperti itu iya jadi pertanyaan ada kenapa kalo misalnya gua ngeliat lu lagi jalan bareng sama bini gue terus gua bilangnya jalannya berdua sebelas dua belas deh kenapa itu? itu karena anda udah kenal sayang anda udah kenal sayang ini ga bakal cemburu dong iya iya jangan lupa diki sati jenri tapi ini penting sebenern dong penting kenapa aja kenapa harus sebelas dua belas sebenernya kenyataannya sebelas sama dua belas beda banget beda banget gak beda banget dong ini sebelas januari ada lagunya, dua belas januari ga ada kan iya bener salah gigi kena pesebelas iya bener ST11 ga ada band ST11 tapi 12 ada ST12 ada jadi itu sebenernya beda banget om sebelas sama dua belas sebenernya kita bahas 711 lagi deh jangan itu udah tutup rugi kejunya sama anak sekolahan hahaha bucitato penuh keju semua sampe setengah bener bener gara gara itu ditutup gara gara itu ditutup nah makanya ga ada tujuh sebelas sebelas dua belas kenapa harus 12 12 kan bisa 8 9 atau 2 dan 3 gitu ya kan bang nuh kenapa ga 212 itu wiro sableng nah alhamdulillah iya 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 212 sableng wiro sableng kan iya wiro sableng 212 saya mikirin ada yang itu eh apa nih heee anda coba-coba nih anda coba-coba anda ada reuni sekolah ada reuni eh aman everyday aman aman yang aman kenapa 11 12 kenapa 11 12 itu tidak lu dateng ke sini cuma buat menjawab itu kenapa 11 12 kenapa kalau mirip kita bilangnya 11 12 nih karena ada angka 1 yang mengikuti disitu angka yang mengikuti disitu 1 2 dan 1 1 itu dia nah jawaban lengkapnya setelah yang satu ini Assalamualaikum Waalaikum, Bapak Ronaldo udah ngopi? Oh belum ada ya? Belum ada ya? Umiah banget cara jawab dia Gila loh temen Begitu pak Ini pertanyaan gak penting banget loh serius Ini ada yang tau gak? Tolong netizen Eh, anda ada yang tau gak kenapa disebut 11-12 itu mirip gitu? Kalau anda yang ada tau, jawab di komen Nah, kita akan diam selama 5 menit Jangan gitu Dead air, ada namanya dead air, gak boleh Kita harus ngomong Kan banyak orang nonton youtube gitu Ih, lebih seneng bacain komennya gitu kan? Oh iya pak Yaudah Manteng ngomong-ngomong Iya, ada pak Jangan ikut yang begitu pak kita Jangan memberikan yang Dead air, dead air Ketika orang bingung mau ngapain Ntar lama-lama di nunggu nama Beli nite yang dong Namanya ngapain ya dia? Jangan ada dead air ya? Jangan ada dead air Jangan ada dead air, oke Oke, oke Nah tapi ada konspirasi Ternyata di belakang ini semua Oh ya berat Berat-berat nih Ada konspirasi nih Katanya karena antara jam 11 sama 12 itu Teriknya mirip Ya kan 12 ke jam 1 Maksudnya juga sebenernya mirip juga kan terlihat Ternyata Ternyata 1-2-1 gitu loh Iya juga Iya kan Karena Oh gue ngerti Maksudnya karena Kalau gak ada patas silau gitu Gak ada patas silau Iya jam 12 Ya bener Karena 12 kan angka terakhir di jam Betul Iya betul Berarti yang sempurna tuh udah Iya, angka terakhir dalam setahun juga bulan ke-12 Bulan ke-12 Bulan ke-12 Berarti udah sempurna Berarti yang paling mirip dengan sempurnanya ya 11 Oke Jadi kayak beli orang KW nih Misalnya beli jam KW Iya Ini KWnya KW berapa nih? 11-12 Oh gitu Yang ini berapa nih? 4-12 Nah KW 1, KW 2 KW 11 Karena 12 tuh angka kesempurnaan berarti ya Betul 11 menuju kesempurnaan Menuju kesempurnaan Bulan 12 Bulan 12 jam lu Tersanjung tamat di 12 season juga Alhamdulillah Tersanjung tamat di 12 season? Iya Bukan 9 ya Udah tamat? Udah tamat kan? Pas gue kecil itu udah lama Udah lama Udah lama Tapi itulah terjawab Berarti kenapa 11-12 Tapi lu pernah ngeliat orang mirip sama lu Bang Dik? Ada Yang sampe sekarang yang notice masih ada di iga gue Siapa? Siapa? Gue dibilang mirip Yang pernah ke Tempat anda Tempat anda Oh Tonenya begitu Oh memang Oh Yang pernah ke tempat beliau ya Beliau pernah? Pokoknya di youtube ga ada tuh sekarang tuh Ga ada Kenapa itu ga ada? Udah ga ada Udah ga ada Disimpen di Saya archive Ya Yang kalau kangen bisa liat lagi Oh Tidak dihapus Bisa untuk sendiri Bisa untuk sendiri Ongelnya sering dicap mirip sama Ragil 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 Jerman Ragil Jerman Ragil Jerman Sampe dia udah komen di ig saya tuh Ragilnya udah komen Eh iya ya Kenapa dia mirip sama aku? Udah komen langsung Lu jawab apa? Tsan Gak ingin Gak ingin Gak ingin Gak ingin Jangan galak kan Jangan marahin lagi dong Sorry sorry Sori Kita baca Ketikannya dia aja Langsung berasa Adakan adanya Padahal Udah biasa aja Cuma langsung Udah biasa aja Kayak gitu Oh itu dibilang mirip Iya dibilang mirip Ditekkin ke dia banyak makan mungkin dia pusuk Itu keuntungan buat siapa tuh? Wah Aduh Lebih bangga siapa? Dia atau dia mirip sama lo gitu kan? Lebih bangga siapa ya? Mungkin keluarganya kali dia Mungkin keluarganya Lebih ribet siapa tuh? Lebih ribet yang mana? Saya udah repot spam gak? Iya pak bener Banyak ya? Oh apalagi gue Tadi gue baru ngomong gitu Iya bener bener dia pernah bilang Kalau gue kayaknya gue gak pernah liat orang mirip sama gue deh Hmm Kayaknya gue gak pernah liat ada orang mirip sama gue Derok om Derok dong om Derok mirip sama gue? Serius? Mirip gak? Engga dong Derok yang teriat mungkin Ahmad Dhani Mas Botak Menaga cuman Kenapa dia bikin? Gak kalau mirip kan harus Maksudnya Wajahnya harus mirip gitu Kalau derok orang nyaman-nyaman gak? Karena mungkin gue gede Disamain Iya rambutan botak doang gitu mah Botak doang gue botak Sama itu om alis lo Karena kalau ngomong juga Yang miring gitu Oh iya Bener 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 Orang-orang pada ngomong Ini kenapa sih kalau Ngomong alisnya naik Mirip-miripin derok Eh dari jaman gue main sulap lo belum lahir udah begitu Halis udah naik ya? Halis udah naik Halis udah naik Dari jaman derok masih casting ya? Engga masih casting Masih banting-bantingan di panggung tuh Betul Masih bingung nih mau dinaikin alis apa apa nih Iya Masih belum menjual Bener Daddy saat itu udah naikin alis Udah 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 Tapi gue pernah ketemu derok sih Di Australia? Pernah kalau ditadap Lebih gede dari gue masalahnya Derok Iya Jadi kalau mirip karena botaknya doang dan sebagainya Tapi kalau orang yang gue liat mukanya mirip sama gue tuh Gak pernah gue Oh jadi lu ngerasa the one and only Daddy hanya satu di dunia ini Manusia ciptaan Tuhan itu unik pak Unik betul Belajar agama nih Padang Kok kesih itu lagi? Lu bisa jadi Ustaz ciba-ciba Loh kan agama bisa agama apa aja pak Oh iya betul Manusia yang ciptakan Tuhan itu setiap manusia itu unik Padang Unik 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 Jadi saya tidak melihat orang yang pernah sama-sama saya tuh Enggak pernah Tapi saya pernah liat orang yang sama Iya Sama kembarannya Ya betul mirip itu memang Si daddy belum nyarap tapi gimana sih Iya Itu gak emosi Iya ya sama kembarannya udah masih mirip dong Iya pernah liatnya ada orang kembar Ya kalau kembar beda dibohongin yang satu tandanya kan Dibeda dong berarti Eh ada orang kembar beda loh Ada orang kembar beda? Ada orang kembar beda serius Ya tapi gak beda banget dong Nah daddy Ada pasti ada mirip-miripnya dong Tidak ada Iya gue punya teman kembar beda lahirnya bareng Brojolnya bareng Ya gak bareng dua ya beda satu menit Mukanya semuanya beda Pasti ada hidungnya Ya ada hidungnya ada Matanya ada Iya ada Tapi beda beneran beda Ada kembar beda Identik tapi beda ada Semuanya gak beda Lu pernah liat kembar cowok-cewek gak? Sudah gue kembar cowok-cewek Sama gak? Si daddy emang beneran berantem sama gue Itu memang beda Ya sudah kembar tidak? Kelamin Kembar tidak? Kembar Sama Beda Ayo ngomong Masin dulu kameranya coba Masalahnya ini Masalahnya ini Masalahnya ini Saya ditipu sama dia masalahnya Masalahnya Orang-orang masalah itu Enggak terima Heran Enggak gue sama orang itu Kita ini kan secara fisikly Secara looking Secara visual Beda kita tidak masuk ngomongin masalah itu dong Beda itu banyak jelas Kelaminnya beda Iya Yang kembar cowok-cewek itu Mukanya sama Enggak kan? Kalo diliat kembar Sudara gue mirip Ada kemiripan Mukanya juga mirip Walaupun dia cewek Atau cewek atau cowok Ada kemiripan Ada kemiripan Cuman gara-gara ada kemiripan Lu bilang dia kembar Berarti lu bisa mengatakan lu dan Ragil kembar Gila Di puter-puter salah ngomong Gue yang kejeblos Gue yang jawab gue yang kejeblos sama dia Lanjut deh Mendingan deh Lanjut deh Lanjut deh Nah jadi ada yang namanya doppelganger Oh iya Katanya ada tujuh ya? Tujuh orang yang mirip sama kita Nah kalo lu nemuin Ragil berarti kan sisa enam lagi orang mirip lu Iya Sisa enam lagi Ocak Peter bener Sisa enam lagi Itu semuanya sama gitu? Mukanya 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 doang Ininya 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 Bagunya maksudnya Bagunya kan Bagunya sama Bagunya Oh iya ada ada doubleganger Doubleganger Oke Jadi ini ada dalam cerita rakyat Jerman Itu ada penampakan dari orang yang hidup Kalo orang hidup bukan penampakan Kalo orang hidup yang memang nampak Saber 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 dulu Gua baca penampakan tuh gua pikir udah mati orangnya Penampakan gitu Penampakan Penampakan dari orang yang hidup Oke Saber Bilang aja penaliat orang Penaliat orang Ya Yang hidup Penampakan dari orang yang hidup namun berbeda dengan hantu Ya karena dia hidup Saber Nanti kameranya dulu deh Saber dulu dong Tentang kayak saya tadi udah ngelola emosi Kenapa? 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 Nah ada bagian gantar dari cerita rakyat Jerman Pas Jerman lagi tadi kan? Lepas loh Lepas banget sih sama ini beding Nah ini secara umum dianggap sebagai pertanda nasib buruk atau bahkan tanda kematian yang akan dateng Jahat banget ini yang bikin Maksudnya apa? Jadi kalo ketemu sama doublegangernya yang satu akan mati om Katanya Kalo ketemu kan Kalo di caption gak? Gak mati satu? Mbak apa-apa Gak mati 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 Salah satunya mati Oh iya Caranya tidak ditentukan Siapa yang menghampiri duluan atau luar Atau dengan menonton video yang ditonton videonya meninggal Enggak Gak Gak mati 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 Berarti kalo ketemu doubleganger kita Harus kita tusuk duluan dong ya Gak mati Oh gitu Ini apa sih squid game Apa sih Masa ketemu orang mirip Gak mati Gak mati Tapi kalo bikin squid game kedua gitu ya Isinya doubleganger gitu semua gitu Tujuh orang yang sama Premisi bagus Premisi cakep Preminya cakep Kita yang nonton kan pusing Anjing yang mati yang mane Gak mati Gak mati Yang jahat yang mane Gak mati Gak mati Oh jadi tuh Itu cerita rakyat ya Ini bahaya nih Kita di jalan Kita ketemu orang mirip Toto kita ditampol ini kan? Aduh! Gue nonton TTS, gue nonton segitanya Gue udah di kawatir sekarang Gimana? 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 Ya gue yang.. Game story Oh game tadi? Anda baru.. Anda kaget ya? Oh ya udah 2 tahun begini Ketika mereka wah gitu tuh ada.. Anda bisa setenang itu? Bosan mbak Saya kira bantu apa minum apa enggak Bosan aja? Saya merasa bahwa ini acara kenapa ada gamenya itu saya lagi bingung Kenapa harus ada gamenya? Ini kan tanya ku terjawab show Ini kan tanya ku terjawab.. Maksudnya lebih kreatif lah gitu Ya itulah bahwa keluarganya Minta sumbangan Kesedihan Iya kesedihan Naik bener deh Kayaknya dia gitu aja ya Rating mic Wess gila rating Dedy peduli rating Wess Sejak kapan Apapalah udah di Blackfeest TV juga Tiba-tiba games Mirip tapi gak mirip Berarti gak mirip Berarti gak mirip Enggak bisa Mirip tapi mirip Tapi gak mirip Tapi mirip awalnya di Awalnya mirip lama-lama gak mirip Awalnya mirip Awalnya mirip lama-lama gak mirip Mungkin satu ada yang gondrong, satunya botak Mungkin kayak gitu ya Di sini gak ada yang ngondrong Botak ada loh Jadi jangan nyari masalah Masalahnya lu gak ngondrong Iya Yang penting gak mirip kan Sebenernya kita gak perlu saling Tadi itu Oh iya betul Oke Tiba-tiba gitu Mirip gak miripnya ini tentang lagu Lagu? Iya Jadi suara yang akan kita play itu Adalah lirik salah satu judul lagu Jadi nanti tinggal disebab Apakah lagu ini atau bukan Wah gak perlu di copyright ya kalian ya Judulnya? Indonesia Indonesia sama ada luar Tapi ini terkenal Gua gak pernah denger lagu pula Oke Maksudnya jaman sekarang tuh masih denger lagu orang-orang ya Bukan dengerin podcast gitu Hei Gila 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 Saya tertutup hijab arogansi anda Jadi mana dia? Yang ada cuma kesemuaan ya Gila 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 Hal ini emos gila Nah didi Wah ada nah didi Tidak ada duanya mah Gak aset aku telah lawan dia Fisikal Hahaha Berarti nebak lagu ya Ya Allah deh tadi tuh intinya cuma nebak lagu Karena harus mirip tapi gak mirip Setupnya panjang banget Oke Pada pertama Sebab dasar ya Smooth like butter Like a criminal undercover Gun pop like trouble Breaking into your heart like that Ou Cool shape Summer Yeah I own it all to my mother Uh Uh Like summer Uh I make you sweat like that Break it down Oke oh percuma sih percuma juga diulangin bentar-bentar ini lagu Korea Anda tahu dong kita bertiga gak ada yang ngerti lagu Korea tidak tahu lagu BTS aku juga tau lagu BTS gitu-gitu ya apa lagunya? i don't know Deddy, kamu tahu itu lagunya doang judulnya, judulnya, judulnya iya nggak tahu aku nggak tahu dia mah nge-push deh orangnya deh di mana lagi penghinaan lo? apa? eh kpop-kpop nih wah langsung, preming, preming langsung dari awal lo ngakui, gua nggak tahu lagu BTS iya aku ada lagi? ada lagi? satu lagi satu lagi sabar, satu lagi sabar, satu lagi aja, kesian sekiripnya, satu lagi, satu lagi, satu lagi, satu lagi aku memang suka, ya 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 untuk selengkapnya, yuk tonton di siaxomedia.id atau klik link yang ada di layar kamu ya, selamat menonton selamat menikmati